Cara melupakan dengan sengaja, melupakan kenangan mengganti kenangan. Sebagian kenangan mungkin terlalu menyakitkan sehingga Anda ingin melupakannya. Walaupun kenangan tidak mungkin dihapuskan dari pikiran, ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk mengaburkannya. Anda juga bisa berusaha untuk mengubah perasaan yang ditimbulkan oleh suatu kenangan, dan mengganti kenangan buruk dengan kenangan baru yang indah. Ingatlah bahwa melupakan suatu kenangan tidak selalu mungkin dilakukan, jadi Anda mungkin perlu membicarakan kenangan yang mengganggu kehidupan Anda dengan seorang psikolog. Metode 1. Melupakan Kenangan 1. Cari tahu hal yang ingin Anda lupakan Sebelum dapat melupakan suatu kenangan, Anda harus mengingat kembali mengenai kenangan tersebut secara terperinci. Langkah ini mungkin sulit, namun sangat diperlukan. Tuliskan jawaban atas pertanyaan berikut ini untuk mengetahui kenangan yang ingin dilupakan secara terperinci, apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi, apa lagi yang terjadi saat itu, bagaimana perasaan Anda. 2. Ingat kembali hal yang paling mengganggu Anda dalam kenangan itu. Langkah selanjutnya adalah menemukan bagian yang paling buruk dari kenangan itu. Mencari sumber perasaan yang mengganggu akan sangat membantu menentukan hal yang harus dilupakan. Tuliskan hal tersebut secara spesifik sehingga Anda bisa berusaha untuk melupakannya. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa begitu saja melupakan keberadaan mantan pacar, namun Anda bisa melupakan kencan, peristiwa, atau perasaan tertentu dalam kenangan Anda. Misalnya, Anda mungkin bisa melupakan aroma parfumnya, kencan pertama kalian berdua, atau hal yang pernah dikatakannya. Jika Anda merasa tenggelam dalam kenangan traumatis, buat daftar nama orang yang pernah melecehkan Anda, lokasi tertentu yang membuat Anda bersedih, dan sensasi lainnya seperti aroma ruang makan, ruang ganti, atau pusat kebugaran. 3. Hapuskan kenangan itu dengan ritual melepaskan. Anda bisa menggunakan informasi spesifik yang berhasil diingat untuk melakukan ritual melepaskan. Ritual ini adalah latihan mental yang dapat membantu Anda melupakan suatu kenangan. Untuk melakukan ritual ini, yang Anda harus lakukan hanyalah mengubah kenangan itu menjadi cuplikan gambar dalam ingatan dan membayangkan diri Anda membakarnya. Gambarkan bagian dari kenangan yang ingin dilupakan dalam pikiran Anda. Berusahalah membayangkannya secara terperinci seperti sebuah foto. Kemudian, bayangkan Anda membakar foto itu. Bayangkan tepi foto itu berubah kecoklatan dan mengerut, kemudian menghitam, dan hancur. Bayangkan api membakar foto kenangan Anda hingga habis. Anda juga bisa mencoba menggambarkan kenangan Anda dengan hal lainnya. Misalnya, Anda bisa membayangkan perundung, buli, sebagai mobil Honda yang tenggelam di danau atau sebagai kereta yang menabrak dinding tebing. 4. Singkirkan semua benda pemicu kenangan Anda. Benda atau foto tertentu mungkin dapat memicu Anda mengingat kembali kenangan buruk, dan membuatnya semakin sulit untuk dilupakan. Pindahkan benda atau foto yang dapat memicu kenangan buruk Anda ke tempat yang tersembunyi, atau pertimbangkan untuk membuangnya saja. Misalnya, buanglah semua benda yang dapat mengingatkan Anda kepada mantan pacar, termasuk juga foto dan hadiah yang pernah diberikannya. 5. Pertimbangkan hipnosis. Hipnosis mungkin dapat membantu Anda melupakan kenangan yang mengganggu. Dalam metode ini, Anda harus masuk ke kondisi rileks sehingga lebih mudah menerima sugesti. Carilah terapis hipnosis profesional di sekitar tempat tinggal Anda jika ingin mencobanya. Ingatlah bahwa tidak semua orang dapat dihipnotis, jadi mungkin cara ini tidak berhasil untuk Anda. Bagi orang-orang yang dapat dihipnotis sekalipun, masih ada kemungkinan efeknya hanya bertahan dalam waktu singkat. Metode 2. Mengganti kenangan. 1. Usahakan untuk mengingat kenangan buruk saat melakukan kegiatan yang menyenangkan. Salah satu cara untuk mengatasi perasaan sedih akibat suatu kenangan adalah mengaitkan kenangan itu dengan kegiatan yang menyenangkan. Tujuannya adalah mengurangi kesedihan yang Anda rasakan melalui asosiasi positif. Lakukan hal yang membahagiakan sambil mengingat kenangan buruk. Misalnya, ingat kembali rasa malu yang Anda rasakan saat putus dengan pasangan sambil mendengarkan musik yang menenangkan. Atau, ingat kembali saat Anda dipecat dari pekerjaan sambil mandi berendam dengan lilin beraroma. Jika asosiasi positif ini tidak dapat membantu, Anda juga bisa berusaha mendengarkan derau putih keras-keras untuk meredam kenangan yang menyakitkan. Pertimbangkan untuk menyalakan suara statis radio atau mesin derau putih sambil mengingat kenangan yang menyakitkan. 2. Buat kenangan baru Cara lain yang juga ampuh untuk menyingkirkan kenangan buruk adalah melanjutkan hidup dan menciptakan kenangan yang baru. Sekalipun Anda tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kenangan yang ingin dilupakan, Menciptakan kenangan baru akan mengubur kenangan buruk jauh di dalam pikiran Anda. Beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menciptakan kenangan baru antara lain, mencoba hobi baru, membaca buku, menonton film, mencari pekerjaan baru, mencari teman baru. 3. Temukan cara untuk memperbaiki kenangan buruk Anda mungkin bisa mengganti kenangan yang ingin dilupakan dengan menciptakan kenangan serupa. Berusahalah untuk mencari cara sehingga Anda bisa merasakan hal positif dari sesuatu yang mirip dengan kenangan yang ingin dilupakan. Lama-kelamaan, jalinan pikiran Anda akan mulai saling terkait dan mengaburkan kenangan yang lama. Misalnya, jika ingin melupakan perjalanan Anda ke Bandung, pertimbangkan untuk bepergian lagi ke sana atau ke kota di sekitarnya. Kunjungi Sukabumi, Garut, atau Tasik Malaya. Selama perjalanan Anda, belilah kaos yang baru, ambil foto di tempat yang baru, dan kunjungi restoran yang baru. Kunjungi toko parfum, jika aroma parfum mantan pacar sangat tertanam dalam ingatan Anda. Hirup sebanyak mungkin parfum pria yang Anda bisa, sehingga pikiran Anda akan dipenuhi dengan aroma parfum baru yang berbeda-beda. Berkencan. Cara ini mungkin akan membantu Anda untuk melanjutkan hidup dan menciptakan kenangan yang baru, jika kenangan mantan pacar sangat mengganggu Anda. 4. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog. Jika Anda tidak mampu melupakan atau mengatasi perasaan sedih akibat suatu kenangan, membicarakannya dengan psikolog mungkin akan membantu. Psikolog dapat membantu Anda menghadapi perasaan akibat suatu kenangan sehingga Anda dapat melanjutkan hidup. Tips, mendengarkan buku Oteo dan berkonsentrasi pada alur ceritanya dapat membantu Anda. Cobalah cerita yang ringan namun menarik untuk mengalihkan pikiran Anda. Bersabarlah. Semua metode melupakan membutuhkan waktu dan pengulangan berkali-kali hingga berhasil. Jangan putus asa saat gagal, namun teruslah berusaha. Carilah bantuan jika diperlukan. Terima kasih telah menonton!